para ibunda yang kami cintai dan kami muliakan dan juga khususnya kepada sahibul bayi dan keluarga besarnya yang telah menjadi sebab kita bisa berkumpul di majlis mulia ini semoga Allah kaburkan semua hajat-hajatnya Allah sampaikan maksudnya Allah berkahi rumah tangganya dan Allah berkahi anak keturunannya dan semoga kita semua yang hati dari majlis mulia ini pun mendapatkan kemuliaan yang sama tidak kemuliaan dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa kita tidak kemuliaan dari majlis ini kecuali Allah angkat rajad kita tidak kemuliaan dari majlis ini kecuali Allah muliakan keluarga kita tidak kemuliaan dari majlis ini kecuali Allah berkahi anak keturunan kita tidak kemuliaan dari majlis ini kecuali Allah milih kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai dan mencintai Allah s.w.t mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad s.w.t amin ya Rabbul amin Halilat yang memuliakan Allah SWT Pada Ibu Naya Saleha yang kami cinta dan kami memuliakan Pada pertemuan Semin pertama yang lalu Kita sudah Membuka sedikit tentang Kitab Bidayatul Hidayah Kita beralih dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah Yang ditulis oleh Imam An-Nawawiyyah Alhamdulillah Sudah selesai kita pelajari bersama Dan kita melangkah Untuk Terus menambah Keilmuan kita dan hari Kita belajar Mengambil ilmu dari guru kita Imam Besar Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Wabarakatul Anam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qudasallahu Wa Nawwara Darihahu Amin Jadi kita belajar dari Al-Imam Al-Ghazali Rahimullah Ta'ala Beliau adalah seorang Alim Yang menguasai semua Bidang ilmu Dan juga Beliau dikatakan sebagai Pakarnya Ahli jiwa Dan memang Subhanallah Luar biasa sekali Keilmuan beliau Dan ada banyak Karangan-karangan beliau Yang sering dibaca Dipelajari Di majelis-majelis ilmu Maka kita mengambil berkah Mengambil Salah satu kitab Yang ditulis beliau Untuk Mukaddimah Atau untuk Pemula Seperti kita ini Orang-orang yang Masih Awam ya Kita masih Masih jauh Dari Masih punya Banyak Kekurangan Maka kita perlu Mendapatkan Bimbingan beliau Agar Usaha kita ini Semoga bisa menjadi Sebab Allah memberikan Kepada kita Hidayah InsyaAllah Amin Ada banyak Riwayat Yang intinya Barang siapa Memulai segala Sesuatu Yang Ribalin Yang ada kebaikan Nilai kebaikan Tolabul ilmi Makan Dan sebagainya Secara bahir Ada kebaikannya Maka hendaknya Kita memulai Dengan Bismillah Kita mulai Dengan Bismillah Rahman Rahim Karena kalau tidak Wahu Abda Awab Tarun Maka Maksudnya Apa Akan Terputus Yang Maknanya Dibahami Ulama Akan Memutus Keberkahan Sehingga Bismillah Ini Akan Menjadi Sebab Apa Yang Kita Lakukan Ini Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menyebut Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang Lagi Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Akan Memang Ulama Sedikit Membedakan Antara Rahman Dengan Rahim Dikatakan Bahwa Rahman Ya Allah Itu Adalah Untuk Semua Artinya Untuk Semua Makhluknya Di dunia Dan di akhirat Artinya Rahman Rahim Ya Allah Itu mencakup Untuk Semua Sehingga Orang Kafir Pun Mendapatkan Rahman Ya Allah Sehingga Mereka Maka Masih Diberi Kesempatan Hidup Di Muka Bumi Mereka Diberi Makan Dan Sebagainya Itu Adalah Rahman Ya Allah Kan Tapi Ar-Rahim Ini Hanya Khusus Kasih Sayang Allah Yang Allah Berikan Kepada Hamba Hambanya Yang Beriman Bismillah Rahman Rahim Lalu Setelah Itu Kita Lanjut Dengan Memulai Segala Mengatakan Kul Amrin Ribanan Lahu Yubda Bilhamdalah Jadi Ada Bilbas Semalah Ada Bilhamdalah Jadi Segala Sesuatu Kalau Gak Dimulai Dengan Bismillah Dan Juga Gak Dimulai Dengan Alhamdulillah Maka Fahu Abda Abda Abtar Artinya Akan Sama Menghilangkan Keberkahannya Alhamdulillah Jadi Dimulai Dan Memang Semua Musanif Itu Ketika Menulis Kitab Kitab Beliau Mereka Akan Mulai Dengan Bismillah Lalu Dengan Alhamdulillah Sebagai Buntuk Rasa Syukur Para Musanif Yang Dirahmati Allah Ini Karena Dibimbing Oleh Allah Untuk Bisa Menulis Kalimat Kalimat Yang Semoga Bisa Membawa Manfaat Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Memang Mengucapkan Alhamdulillah Ini Adalah Hendaknya Menjadi Satu Kebutuhan Seorang Amba Ketika Kita Mengatakan Alhamdulillah Dengan Menghadirkan Di hati Kita Segala Puji Bagi Allah Bukan Karena Allah Butuh Pujian Kita Akan Tetapi Kita Butuh Untuk Memuji Allah Mengagungkan Allah Agar Kita Mendapatkan Rahmat Dari Allah Allah Tidak Butuh Dengan Pujian Allah Tidak Pujian Kita Tidak Dan Tanpa Pujian Dari Kita pun Allah Sudah Berada Di Puncak Maha Tinggi Maha Maha Segala Sehingga Tidak Tidak Ada Berkurang Sedikit Pun Tanpa Pujian Kita Akan Tapi Kita Butuh Untuk Memuji Allah Mengagungkan Allah Membesarkan Nekmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Agar Semakin Menjadikan Kita Bisa Merendahkan Diri Kita Sebagai Seorang Hamba Kepada Zat Yang Maha Tinggi Jadi Makna Syukur Ini Penting Sekali Dimiliki Oleh Seorang Hamba Jadi Terbanyak Mengucapkan Alhamdulillah Untuk Kita Yang Sekarang Hadir Di Majlis Ini Kita Ucapkan Alhamdulillah Kenapa Karena Allah Bimbing Kita Untuk Bisa Melangkah Menuju Majlis Mulia Ini Alhamdulillah Karena Allah Bimbing Kita Untuk Bisa Belajar Dari Seorang Mulia Seorang Alim Al-Imam Al-Ghazali Rahim Allah Ta'ala Kita Tidak Hidup Di Zaman Beliau Tapi Ternyata Kita Bisa Mengambil Keberkahan Dengan Mempelajari Ilmu Yang Diajarkan Oleh Beliau Alhamdulillah Jika Bukan Karena Allah Mungkin Gara-gara Hujan Tadi Banyak Di Antara Kita Tidak Bisa Hadir Hanya Karena Hujan Kita Mungkin Beralasan Aduh Tidak Enak Nanti Basah Nanti Begini Tapi Lihat Ternyata Hujan Tidak Menjadi Penghalang Bagi Kita Menghadiri Masjid Mulia Ini Ini Semua Adalah Karena Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Dengan Pujian Yang Sesungguh Sungguhnya Dengan Pujian Yang Sebenar Benarnya Kita Memuji Allah Bukan Basah Basi Tapi Memang Memuji Allah Dengan Pengagungan Yang Sungguh Sungguh Di hati Kita Dengan Mesyukuri Semua Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Karena Memang Semua Nikmat Allah Ini Gak Akan Mampu Kita Untuk Menghitungnya Gak Akan Mampu Kita Untuk Menilainya Terlalu Besar Tidak Akan Kita Bisa Melangkah Kecuali Dengan Nikmat Allah Gak Bisa Kita Terimajis Kecuali Dengan Nikmat Dari Allah Subhanallah Gak Bisa Kita Melakukan Apapun Bernafas Pun Tanpa Nikmat Dari Allah Kita Gak Akan Bisa Pekerjaan Sekecil Apapun Tanpa Pertolongan Dari Allah Kita Gak Akan Mampu Jadi Semua Yang Kita Lakukan Yang Kita Rasakan Kemudahan Apapun Segala Yang Kita Miliki Yang Kita Rasakan Dan Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Yang Kita Nikmati Saat Ini Ini Semua Adalah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Besarkan Ini Agar Semakin Mudah Kita Untuk Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalatu Wassalam Setelah Kita Memulai Dengan Bismillah Lalu Dilanjut Dengan Alhamdulillah Maka Semakin Sempurna Di saat Kita Melanjutkan Dengan Membaca Solawat Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Karena Solawat Kepada Nabi Membuka Segala Pintu Kebaikan Keberkahannya Solawat Luar Biasa Ibarat Resep Untuk Segala Macam Urusan Jadi Solawat Adalah Satu hal Yang Sangat Luar Biasa Solat Alah Satu perkara Yang Dicinda Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika Kita Bersolawat Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Dan Subhanallah Salawat Ini Kebutuhan Kita Bukan Kebutuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Karena Tanpa Kita Bersolawat Kepada Nabi Allah Bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Kalau Sudah Ada Salawat Dari Allah Salawat Dari Para Malaikat Apa Butuhnya Rasulullah Dengan Salawat Kita Jadi Salawat Kita Bukan Kepentingannya Nabi Tapi Kepentingan Kita Sebagai Umat Yang Mengaku Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Karena Salawat Kepada Nabi Muhammad Membuka Banyak Pintu Pintu Kebaikan Wallari Yusalli Alihi Jadi Salawat Kita Itu Akan Mengundang Salawat Allah Untuk Kita Satu Salawat Kita Dibalas Dengan Sepuluh Salawat Dari Allah Yang Salawat Allah Itu Maknanya Apa Walladi Yusalli Alikum Malaikat Yukhrijat Minaz Zulum Tilan Nur Allah Bersalawat Kepada Hambanya Itu Apa Untuk Mengeluarkan Hambanya Lih Zulum Tilan Nur Mengeluarkan Hamba Dari Gelap Menuju Ke Cahaya Artinya Salawat Kita Ini Benar-benar Mengundang Pertolongan Dari Allah Jika Ada Orang Kesusahan Maka Bacalah Salawat Kepada Nabi Muhammad Maka Lihat Satu Salawat Dibalik Dengan Sepuluh Salawat Dari Allah Sehingga Apa Menjadi Sebab Permasalahan Kita Akan Diselesaikan oleh Allah S.W.T Ketika Kita Sakit Maka Membanyak Baca Salawat Kepada Nabi Muhammad Kenapa Karena Dibalik Salawat Kita Mengundang Salawat Dari Allah S.W.T Zulumat Ilanur Itu Macam-macam Maknanya Bukan Hanya Masalah Hidayah Tapi Masalah Sakit Dari Sakit Menjadi Sehat Dari Susah Menjadi Lapang Dari Dari Males Menjadi Rajin Jadi Zulumat Segala Kegelapan Segala Musibah Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Senang Itu Zulumat Ilanur Kepada Cahaya Kepada Baca Solawat Lalu Nantipun Ditutup Dengan Solawat Dikatakan Oleh Para Ulama Dimulai Dengan Solawat Ditutup Dengan Solawat Maka Dengan Harapan Apa Semoga Pertengahannya Itu Berkahnya Solawat Diterima Semuanya Oleh Allah S.W.T Kita Mulai Dengan Solawat Untuk Segala Sesuatu Agar Berkah Kita Tutup Dengan Solawat Agar Segala Sesuatu Yang Kita Kita Lakukan Tadi Menjadi Berkah Juga Lalu Diantara Solawat Dengan Solawat Ini Dengan Harapan Itu pun Akan Dikabul Oleh Allah S.W.T Semua Harapan Kita Semua Hajat Kita Semua Urusan Kita Dimudahkan Oleh Allah S.W.T Berkah Solawat Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad S.W.T Ala Khairi Khalqihi Wassalatu Wassalam Solawat Dan Juga Salam Ucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad S.W.T Ini Sudah Satu Paket Dan Solawat Salam Sudah Sama Dan Nabi Pun Dikatakan Bahwa Nabi Itu Dikembalikan Ruhnya Oleh Allah Untuk Menjawab Salam Umat Yang Mengucapkan Salam Kepada Beliau Bukan Dari Dekat Bukan Saja Yang Diterima Salam Kalau Sudah Dekat Rodoh Lagi Dirodoh Bukan Cuma Itu Saja Bahkan Kita Yang Disini Pun Ketika Kita Mengucapkan Salam Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad Akan Sampai Dan Memang Kenapa Mungkin Ibu Dihudah Pernah Mendengar Bahwasannya Solawat Kita Kepada Nabi Itu Tidak Termasuk Amalan Yang Tidak Tertolak Mungkin Pertanyaannya Kenapa Solawat Itu Menjadi Amalan Tertolak Yang Lain-lainnya Masih Mungkin Tertolak Karena Makna Solawat Itu Apa Sialawat Itu Maknanya Semoga Segala Kebaikan Itu Ditimpahkan Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Jadi Solawat Itu Punya Makna Doa Mendoakan Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Dan Lihat Bagaimana Akan Ditolak Doa Doa Untuk Siapapun Tidak Akan Ditolak Bahkan Dikatakan Kalau Kita Mendoakan Orang Lain Maka Kita Akan Diberikan Kebaikan Yang Sama Wala Nah Sekarang Kita Doa Ini Bukan Sembarang Orang Paling Manusia Yang Paling Dicintai Oleh Allah Sehingga Allah Senang Kalau Ada Orang Menyebut Kekasihnya Allah Senang Kalau Ada Alhamdulillah Yang Perhatian Dengan Kekasihnya Jadi Solawat Itu Benar-benar Mengundang Rahmat Allah Karena Kita Membaca Solawat Untuk Makhluk Yang Paling Dicintai Oleh Allah Sehingga Rasa Senangnya Allah Nabi Muhammad Maka Itu Akan Membuka Segala Pintu Kebaikan Jadi Makanya Tidak Tertolak Doa Untuk Orang Lain Tidak Tertolak Walaupun Kadang Katanya Tidak Ikhlas Karena Doa Maknanya Doa Jadi Solawat Itu Punya Makna Doa Beda Kalau Solat Itu Kan Amalan Kita Kalau Solawat Ini Enggak Dia Doa Jadi Doa Kita Untuk Siapapun Yang Diterima Apalagi Ini Adalah Untuk Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tertolak Tertolak Dan Walaupun Ternyata Emang Bukan Kebutuhan Nabi Ini Kami Kembalikan Ini Adalah Kebutuhan Kita Sebagai Seorang Hamba Untuk Bisa Bersolat Kepada Nabi Muhammad Untuk Memancing Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Paling Bagusnya Makhluk Allah Subhanahu Paling Dicintainya Makhluk Allah Subhanahu Ta'ala Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sebelum Allah Ciptakan Semua Bahkan Sebelum Allah Ciptakan Nabi Adam Pun Ternyata Nama Nabi Sudah Termaktub Di Surga Sudah Tertulis Di Surga Sebelum Allah Menciptakan Nabi Adam Jadi Menunjukkan Kemuliaan Dan Disanding Nama Allah Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulihi Utusan Allah Subhanahu Ta'ala Makna Rasul Dengan Nabi Sudah Dipahami Mungkin Kalau Namanya Nabi Menyampaikan Mendapatkan Wahyu Tapi Tidak Mendapatkan Aman Untuk Menyampaikan Kepada Umat Akan Tapi Kalau Yang Namanya Rasul Mendapatkan Wahyu Dan Gelar Gelar Sangat Disenangi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Hamba Siapa Hamba Allah Menjadi Hamba Allah Gelar Yang Disenangi Oleh Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Di Dalam Al-Quran Subhanallah Asra Bi Abdi Lailan Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aksar Ladi Barak Nah Haw Lahu Linuriyahu Min Ayatina Mahasuci Allah Yang Memperjalankan Hambanya Abdi Ini Panggilan Disebut Gelar Yang Sangat Disenangi Oleh Nabi Menunjukkan Adanya Ikatan Yang Kuat Antara Seorang Hamba Dengan Rob Antara Seorang Hamba Dengan Tuhannya Abdi Disantarkan Hamba Allah Hamba Allah Jadi Itu adalah Bukan Panggilan Bukan Gelar Kehinaan Tapi Gelar Kemuliaan Karena Ternyata Kita Memang disebut Hamba Tapi Disandingkan Dengan Siapa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ala alihi Dan juga Kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Keluarga Nabi Ada khilaf Siapa Saja Disebut Keluarga Nabi Kata Memang Yang disebut Ahlul Kisah Yang Memang Pendapat Paling Kuat Disebut Yang Jelas Sebagai Ahlul Baid Adalah Ahlul Kisah Ahlul Kisah Ini adalah Dalam Kisah Ketika Nabi Akan Mengadakan Mubah Halah Ketika Ada Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Musuh Allah Nabi Mubah Halah Dengan Membawa Sayyidina Ali Sayyidina Fatima Sayyidina Hassan Sayyidina Yang dimaksud Ahli Baid Rasulillah Yang Bukan Hanya Sekedar Ahlul Kisah Tapi Juga Semua Istri Rasulullah Putri Putri Keluarga Nabi Semuanya Termasuk Ahlul Kisah Ada Lagi Mengatakan Ahlul Kisah Ini Termasuk Selain Ahlul Ahlul Baid Itu Ahlul Kisah Istri Rasulullah Termasuk Bangsanya Bani Bani Mutalib Artinya Sukunya Nabi Muhammad Itu Disebut Ahli Baid Intinya Yang Jelas Intinya Ahli Baid Rasulullah Itu Ada Dan Harus Kita Mulihakan Memang Ada Mengatakan Bahwa Ahli Baid Ini Sambung Dari Keturunannya Sayyidah Fatimah Sampai Saat Ini Karena Memang Sil-silah Keluarga Rasulullah Adalah Sampainya Melalui Sayyidah Fatimah Jadi Itu Artinya Kita Memuliakan Kepada Mereka Semua Yang Sambung Dengan Nabi Muhammad Ini Adalah Bentuk Penghormatan Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sahabat Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ini Juga Termasuk Orang Yang Senantiasa Kita Panjatkan Doa Dan Selalu Kita Bisa Sambung Dengan Beliau Semua Karena Mereka Adalah Orang Yang Selalu Bersama Rasulullah Dalam Berda'wah Berjuang Dan Sebagainya Dan Juga Disebut Sahabat Itu Juga Punya Syarat Pertama Sahabat Nabi Adalah Orang Yang Hidup Di Zamannya Nabi Bukan Sekedar Hidup Di Zaman Nabi Tapi Juga Orangnya Harus Melihat Nabi Muhammad Bertemu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Bukan Hanya Sekedar Bertemu Dengan Nabi Tapi Juga Harus Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Bukan Hanya Beriman Ketika Hidupnya Tapi Bahkan Matinya Dalam Keadaan Beriman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Itu Disebut Sahabat Nabi Kita Baru Nanti Masuk Golongan Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Ada Orang Hidup Di Zaman Nabi Tapi Gak Beriman Gak Bisa Disebut Sahabat Abu Jahal Ketemu Nabi Hidup Di Zaman Nabi Tapi Gak Bertemu Dengan Nabi Secara Langsung Gak Bisa Disebut Sahabat Atau Ada Orang Banyak Ulama Kita Dengar Kisah Imam Syafi'i Bermimpi Ketemu Rasulullah Tapi Mimpi Bukan Hidup Di Zaman Nabi Bertemu Nabi Tapi Tidak Di Zaman Nabi Maka Gak Bisa Disebut Sebagai Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Atau Ada Sahabat Nabi Yang Dia Beriman Kepada Nabi Hidup Di Zaman Nabi Bertemu Nabi Tapi Ternyata Matinya Tidak Dalam Keadaan Ibn Seperti Ada Berapa Orang Sahabat Yang Murtad Maka Itu Bisa Sebut Sebagai Sahabat Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Sahabat Nabi Mengumpulkan Beberapa Syarat Hidup Di Zaman Nabi Bertemu Dengan Nabi Beriman Kepada Nabi Dan Yang Datang Setelah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Amma Ba'du Ini Adalah Mukaddimah Kalau ingin Mulai Sesuatu Dengan Amma Ba'du Fa'alam Maka Ketahilah Al-Fatih 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 Amma Ba'du Fa'alam Ketahilah Maka Ketahilah Ayuhal Haris Ayuhal Haris Ay Orang-orang Yang Bersemangat Jadi Kalau Haris Itu Maknanya Sangat Bersemangat Jadi Bukan Cuma Semangat Tapi Sangat Bersemangat Sungguh Sangat Bersemangat Ayuhal Haris Al-Mukbil Al-Aktibasil Ilmi Di sini Musanif Memberikan Menyapa Kepada Oleh Musanif Al-Imam Ghazali Rahim Menampakkan 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 Minnafsihi Pada dirinya Sidqor Rahbati Kesungguhan Benar-benar Apa ya Kesungguhan Keinginan Seperti Ini kan Subhanallah Ini kan Sungguh-sungguh Keinginan Hujan-hujan Datang Ini kan Jadi ada Nampak Ada tampak Tanda-tanda Kesungguhan Bahwa ternyata Hujan Tidak jadi Penghalang Untuk datang Ke majlis ilmu Jadi Pesannya ini adalah Untuk orang yang menuju Majlis ilmu Al-Budhir Yang menampakkan Ada cirinya Dengan kita Memakai baju muslimah Memakai baju yang rapi Kita datang Ke majlis yang mulia ini Meninggalkan Kesibukan kita Meninggalkan keluarga kita Untuk telah boleh ilmi Ada nampak Kesungguhan Kesungguhan Yang nampak Pada diri kita Sidqor Rahbati Rahbah itu Keinginan Sidq Kebenaran Sidq itu Kesungguh Kebenaran Maksudnya Keinginan Yang benar Dan juga Farut itu Sidda Menunjukkan Keinginan Ini rasa Haus Rasa haus Yang teramat Sangat Kepada ilmu Ini disini Ingin-ingin memberikan Ini dulu Kepada para Tolibul ilmi Yang memang Menampakkan Secara Duhir Dia adalah orang Yang sungguh-sungguh Ingin menuntut ilmu Dan mempunyai Rasa haus Yang teramat Sangat Untuk bisa memahami Ilmu-ilmu Yang dibawa Oleh nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu 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 Annaka Bahwasannya Dirimu Kata Al-Imam Ghazali Rahim Allah Ta'ala Inkunta Inkunta Taksidu Bitalabil ilmi Jika kamu Ketika kamu Ingin menuntut ilmu Kamu kok Bermaksud Ya Punya tujuan Punya niat Dengan mencari Ilmu Itu Al-Munafasa Al-Munafasa Maknanya apa Persaingan Majelis Taklim sana Bikin majelisnya Seminggu sekali Kita jangan kalah Majelis kita Harus bikin Lebih banyak Supaya nanti Majelis kita Dianggap Majelis paling Rajin Misalnya Ya Majelis paling Rajin Ini persaingan Jadi tujuan Mencari ilmunya Itu bukan Karena Ya ini tadi Maka ditata nih Sama Imam Ghazali Jika siapapun Yang ingin menuju Ke satu Tempat untuk Menuntut ilmu Dengan Penampilan Ya Madharul Zahir Itu yang nampak Pada dirinya Itu kayak orang Yang benar-benar Butuh ilmu Benar-benar Haus akan ilmu Tapi kok Ternyata Tujuannya Ketika dia Menuntut ilmu Adalah Al-Munafasa Persaingan Jadi bukan Karena Allah Persaingan Pengen saingan Bagus Apa Rajin-rajinan Majelis Saingan Hebat-hebatan Majelis Jadi begitu Ada persaingan Wal-Mubahat 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 Berbangga Berbangga Kepada majelis Ini adalah majelis Yang paling Wah Yang paling hebat Yang paling Yang paling Jadi ada bangga-banggaan Paling lama Paling gede Paling populer Dan juga Kepengen Paling unggul Ini sebenarnya Maknanya kurang lebih Semua Ibu Maknanya ya Persaingan Bangga-banggaan Pengen Lebih unggul Alal-Aquran Di antara Teman-teman Paling unggul Yang lain Gak pada ngaji Saya ngaji Yang lain Gak pada ini Gak ikut Masjid sikir Saya ikut Masjid sikir Jadi hanya Pengen unggul Di hadapan Teman-temannya Seperti mungkin Satu kampung Masya Allah Ini ada yang Satu kampung Yang Yang Apa namanya Persaingan Misalnya Melihat Ada Apa namanya Di kampung tersebut Misalnya Ada orang tua Yang kadang melihat Nah Ini tetangga ini Anaknya Cari ilmu Maka ayo Kamu jangan mau kalah Cari ilmu Supaya nanti Karena merasa Kalau kamu juga pinter Ini bikin bangga Kalau kamu sampai dipanggil Pak Ustad Biar gak kalah Dengan anaknya Tetangga Lihat Jadi dari awal Niatnya hanya untuk Pengen unggul-unggulan Bukan tujuannya Untuk menuju Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan orang itu Menarik perhatian Jadi menarik perhatian Orang Kepadamu Benar-benar Diberinci banget Sama Imam Imam Ghazali Dari mulai persaingan Karena banyak orang Mencari ilmu Karena tujuannya Untuk bersaing Bukan karena Allah Ada lagi Walmubahat Untuk bangga-banggaan Sehingga kadang Gara-gara hadir majlis ilmu Atau menjadi seorang Tolabul ilmi Menjadi bangga Kadang merasa dirinya Paling baik Daripada yang lain Merasa paling unggul Di antara teman-temannya Yang lainnya Mereka gak pernah belajar Saya belajar Yang lainnya Gak ngerti ilmu fikir Saya ngerti ilmu fikir Yang lain Bacaan Qur'annya gak benar Saya paling bagus Lihat Jadi ada bangga Unggul Merasa unggul Lebih bagus Daripada yang lainnya Dan juga untuk mencari Perhatian manusia Karena perhatian manusia Kadang agama itu Punya nilai yang tinggi Sehingga orang itu Kalau sudah dengan Membawa baju agama Itu akan menjadi Pusat perhatian Akan menarik perhatian Yang pengen cari mantu Pun ngeliat Oh penampilannya Masya Allah Lihat Yang mantu kan Itu masuk Menjadi Menjadi daya tarik Kemampuan seorang akan ilmu Itu menjadi daya tarik Untuk diambil jadi mantu Untuk diambil menjadi guru Menjadi panutan Dan sebagainya Diangkat Sehingga lihat Karena memang Posisi agama Ya Posisi agama itu memang Punya daya tarik Bahkan lihat Pejabat pun Yang katanya dia adalah Orang yang nanti Kalau jadi pejabat Bisa berkuasa atas negeri Ujung-ujungnya pun Kadang ketika ingin menuju Kepada jabatannya Datangnya kepada siapa Kepada ulama Minta doa kepada ulama Karena sebenarnya Semua orang itu Mengakui Bahwa mereka itu Kalau pengen mencari Kebaikan Atau apapun Ya pintunya itu Melalui pintu agama Sehingga orang yang Berkejimpung Di dalam agama ini Memang akan mempunyai Daya tarik Daya tarik yang luar biasa Yang akhirnya memang Dibutuhkan oleh umat Dibutuhkan oleh masyarakat Sehingga makanya Kalau orang tidak benar Dalam niatnya Ini sangat berbahaya Sangat berbahaya Bagi seorang Tolibul ilmi Yang ternyata Tujuan mencari ilmunya Karena seperti Yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali Dalam pembahasan di atas Jadi menarik Perhatian orang Supaya nanti Menjadi Ustadz yang paling keren Ustadz yang paling populer Banyak pengikutnya Banyak followersnya Banyak followers Jadi banyak pengikutnya Jadi Ini menjadi 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 satu Kadang hasil Suatu niatan yang salah Yang dibiliki oleh Seorang mencari ilmu Situ apa Wajam'ahutamid dunia Dan juga jika Karena niatmu itu Mencari ilmu Karena pengen Ngumpulin dunia Masya Allah Benar-benar Di babat abis Gak boleh ada niat salah Di situ Karena emang inilah Yang kadang dicari orang Dicari orang-orang tadi Mencari perhatian Itu mengumpulkan dunia Melalui pintu agama Sekarang kadang Berapa banyak orang Kadang menjual Menjual agama Adalah untuk mendapatkan dunia Pondok Yang punya pondok Misalnya Ini bisa banyak Godaannya Kalau Buya sering ngomong Kalau KPK itu Bu Misalnya nangkep pejabat yang korupsi Tapi gak pernah KPK itu Bisa menangkep Ustadz yang korupsi Itu gak ada ceritanya Gak ketahuan Kalau pejabat korupsi Bisa ketahuan Tapi kalau ustadz Ustadz korupsi Giai korupsi Gak bisa tahu Siapa bisa tahu Kalau seandainya Misalnya duit pondok Dipakai untuk beli Mobil Siapa bisa tahu Kalau duit bangunan Misalnya dipakai Untuk bangun rumah Siapa ngerti Gak ada yang ngerti Siapa berani Nanya-nanya Masalah keuangan Kekiai Ke ustadz Gak berani Jadi makanya Kalau orang salah niat Ini benar-benar Bisa dimanfaatin Sebaik-baiknya nih Karena kadang orang Kalau sudah dengan agama Sudah langsung lembut Artinya Orang lembut tadinya Pengen ngambil berkah 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 Kalau sampai Misalnya orang yang memiliki Ilmu Ini gak menjaga hati Malah memanfaatkan Ilmunya adalah Untuk mencari dunia Maka subhanallah Itu akan menjadi Musibah yang luar biasa Maka ini sama Imam Ghazali Diperinci banget Supaya semuanya Introteksi Apa tujuan kita Ketika kita mencari ilmu Apa kita masih ada Niat persaingan Waduh ini karena Saya dulu punya Ini majisnya Sekarang begini Saya harus lebih lagi Persaingan gak tim Atau memang karena saya Pengen cari perhatian Supaya dianggap yang Paling-paling-paling Atau memang ada Keuntungan yang bisa Dapatkan Karena kalau pakai program Program ilmu-ilmu Agama gini Masjid-masjid ini Gampang Bikin proyek Bikin proyek Bikin proyek anak yatim Gampang Ujung-ujung nanti Main di sunnah Duitnya Bisa Karena orang kan Ngelihatnya Ini untuk kemuliaan Pembangunan masjid Pembangunan musola Pembangunan pesantren Ini bisa Gampang banget Sehingga kadang Kalau lihat orang Minta sumbangan Lihat kemana-mana Itu bawa apa Bukan kita menuduh Bahwa yang minta sumbangan Ini adalah orang-orang Yang curang ya Bukan Artinya Orang itu Lebih gampang Tersentuh Kalau urusannya Ini adalah Dengan Dengan agama Sehingga Maka disini Imam Ghazali Benar-benar Wanti-wanti akan Hal ini Sehingga Kata beliau Fa'anta Maka kalau sampai Ada diantara Tolibul ilmi Punya niat Yang seperti Disebutkan di atas Maka kata beliau Fa'anta Sa'in Maka Kamu itu Benar-benar Diam-diam Berusaha Fihatmi Dinika Kamu punya tujuan Diam-diam Untuk menghancurkan Agamamu Jadi sebenarnya Ilmunya dia Bukan untuk Semakin mendekatkan Dia kepada Allah Ilmunya dia Bukan untuk Semakin Menjadikan dengan Ilmu itu Manfaat untuk umat Tapi enggak Ternyata ilmu Yang dia cari Ya Ternyata tujuannya Adalah untuk Menghancurkan Agamanya Tanpa dia sadari Mungkin Karena dengan Niat yang salah Akan merusak Semua amal-amalnya Fihatmi dinika Wa ihlaki Nafsika Dan juga Itu akan menjadi Sebab kehancuran Dirimu Karena kalau Sudah agamamu Apa namanya Agamamu itu Hancur Rusak Maka ya Diri kita Akan rusak juga Karena orang Tanpa agama Ya tidak akan Mendapatkan Pertolongan dari Allah Seandainya pun Allah berikan Kemudahan di dunia Itu adalah Istidraj Karena nanti Allah ingin Menyiksa Dan menghancurkannya Di akhirat Jadi tidak ada Kebaikan Jadi kalau orang Sudah agamanya Hancur Semua tujuannya Adalah Menunggangi Agama Untuk mencari Kesenangan dirinya Sendiri Maka sebenarnya Dia telah Mempersiapkan Untuk kehancuran Dirinya Di dunia Dan juga di akhirat Semakin kita Berlindung Kepada Allah Semoga Allah Menjaga niat kita Semoga Allah Membimbing niat kita Jangan sampai Kita punya niat Yang tidak baik Jangan sampai Ada penyelewengan Dalam niat-niat kita Dalam mencari ilmu Tapi kita minta Kepada Allah Semoga niat kita Benar-benar dijaga Agar tidak ada Hadir dia dalam Hati kita Kecuali keinginan Untuk semakin memahami Ilmu-ilmu yang Dibajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Untuk menjadi Selap kemasalahatan Dunia dan akhirat kita Jadi itu Jadi salah niat Seseorang Menghancurkan agama Dan akan Menghancurkan dirinya Menghancurkan diri Yang boleh Dia kepada dirinya Sendiri Lalu apa Selain dia Menghancurkan dirinya Wabaya akhirat Takabiduniyaka Maka berarti Dia telah menjual Akhiratnya Adalah untuk dunia Dia tukar Keabadian akhirat Dengan dunia Yang hanya sementara Dia tukar Keindahan yang nanti Yang akan didapatkan Seorang hamba akhirat Dengan kesenangan Sesaat di dunia Dia tukar semuanya tuh Urusan akhiratnya Dengan dunianya Dengan niat yang salah tadi Dengan tujuan yang salah tadi Dalam dia menuntut ilmu Sehingga akhirnya capek Dia bertahun-tahun Dia menuntut ilmu Seakan orang-orang Mengenalnya Dia adalah orang alim Pakaiannya Dia adalah orang alim Tapi ternyata Begitu di akhirat Tidak ada kebaikan Apapun yang ditempelkan Kepadanya Amalnya akan dilemparkan Kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena rupanya Dia telah tidak ikhlas Dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kekotoran hati Ada niat yang busuk Yang tersembunyi Dalam dirinya Sehingga semua kebaikannya Orang memandang dia Orang memandang dia Dengan mulia Ini adalah ustaz Ustazah Ya Allah Ahli ilmu Tolegul ilmi Ketua majlis Ini semua Manusia memuliakan Akan tetapi Ternyata Allah Tidak melihat itu Sebagai suatu kemuliaan Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak punya bekal Apapun dia di akhirat Tidak punya kebanggaan Apapun dia di akhirat Ma'udzubillah Semoga Allah Menjaga kita semuanya Maka disini Maka disini apa kata beliau Dilanjutkan lagi oleh beliau Setelah kita menjual Akhirat kita adalah Untuk dunia Maka apa yang didapatkan Fasafqatuk hadumnya Fasafqatuk hadumnya Artinya kalau kita berbisnis ini Bisnis kita sudah Ya dengan tadi ya Kalau urusan dunia bisnis itu Kalau salah Salah strategi Salah apa ya Berarti akan menjadikan Bisnis kita itu Hancur Bukannya dapat untung Malah yang ada bangkrut, rugi kadang ketumbuh utang lagi maksudnya begitu loh, jadi ada orang kadang niat berbisnis tapi karena salah cara salah strategi, begitu lah maka begini tadi orang yang punya mencari tolibul ilmi dengan tujuan mencari kemuliaan, tapi ternyata diiringi dengan niat yang salah, dia tidak mendapatkan apapun kecuali kerugian transaksimu gagal gak bisa gak dapat apa dan perdaganganmu itu rusak gak rusak, hancur perdaganganmu itu hancur kamu pengen berdagang dengan, ibaratnya berdagangan tapi kalau ada tujuan menipu dalam berdagang, ya gak akan dapat untung, sama kita kayak cari ilmu ini kan kita dagang dengan Allah dagang dengan Allah, tapi dengan cara yang curang, kenapa? karena kita punya niat yang jelek, na'udzubillah makanya gak akan dapat keuntungan apapun, perdagangan seperti itu gak akan membuahkan apapun, kecuali kerugian untuk kita dunia akhirat dan bahkan bukan itu saja lihat, dampak dari tolibul ilmi yang punya niat salah ini, selain menjadi sebab kehancurannya nanti di akhirat ternyata lihat, musibahnya itu bukan hanya untuk dirinya disebutkan oleh oleh Imam Ghazali rahimullah ta'ala wa mu'allimuka dan gurumu guru gurumu yang memberikan ilmu kepadamu akan tetapi ternyata guru itu hanya memberikan ilmu tapi tidak dibimbing dengan akhlak tidak dibimbing dengan tidak ada tarbiah tidak ada pesan cinta hanya ngasih ilmu, ilmu, ilmu saja sehingga akhirnya karena tidak dibimbing dengan akhlak padahal harusnya ilmu dengan akhlak ini harus seimbang bahkan bukan seimbang harusnya akhlak lebih banyak daripada ilmu makanya kalau Habib Hasan Baharun itu selalu berkata beliau bilang kalau ada orang punya ilmu sekilo maka akhlaknya harus dua kilo kalau masih seimbang ini masih bahaya masih bisa keplesen kalau seimbang ini harus lebih banyak akhlaknya karena kalau ada orang punya ilmu gak dibaringin dengan akhlak ilmunya gak akan membawa berkah gak akan memanfaat akan menjadi musibah akan menjadi sebab umat terpecah akan menjadi sebab kerusakan hati na'udzubillah sehingga makanya disini dikecam ini bukan hanya orang yang punya niat salah bahkan guru yang tidak pernah membimbing muridnya untuk jaga hati guru yang hanya sekedar memberikan ilmu keutamaan mencari ilmu keutamaan masalah pangkatnya ahli ilmu tapi tidak pernah dijaga tidak dibimbing hatinya untuk menjaga niat lihat apa yang dikatakan oleh beliau mu'inun laka maka dia telah membantumu ala isyanika dalam kemaksiatanmu lihat jadi guru yang tidak membimbing pun dianggap telah membantu muridnya untuk bermaksiat kepada Allah maka karena begitu gimana maka gurunya pun akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan guru tersebut telah menjadi sekongkolmu telah menjadi sekongkolmu artinya maksudnya telah menjadi syarik itu yang menjadi temanmu yang akan menuai kerugian nanti di dunia dan juga di akhirat Nabi gak hanya sekedar ajak orang kepada kepada Tuhanmu dengan ilmu gak cuma sekedar itu tapi bilhikmah bilhikmah dengan cara hikmah dengan cara yang bijak nasihat yang bagus artinya harus diajarkan agar semua yang mencari ilmu ini agar menata niatnya agar menata hatinya karena memang benar masalah ilmu ini adalah untuk membuka pintu kemuliaan akan tetapi kalau salah niat berbahaya ini harus dipesenin jangan hanya ditinggikan pangkatnya tapi tidak dibimbing hatinya dimotivasi orang untuk untuk misalnya untuk apa namanya untuk mencari ilmu dengan digambarkan ini pahalanya begini pahalanya begini tapi tidak dikasih tahu bahwa ternyata dibalik itu ada cara ada banyak langketipu daya syaitan yang bisa saja menjerumuskan kita kepada kehinaan ibarat kalau orang mau bisnis itu bisnisnya hanya digambarkan keuntungan sama sekali tidak disiapkan pada risiko kerugian padahal yang namanya bisnis punya risiko bisa saja beruntung tapi tentu saja punya risiko kerugian kalau salah langkah bisa rugi ini tidak hanya diiming-iming nanti kamu dapat begini nanti kamu keuntungannya sekian tapi tidak dikasih gambaran kerugian akhirnya masuklah dia tertipu dia merasa dia sudah punya banyak keuntungan akhirnya dia terpleset dan sampai akhirnya menjadi orang yang rugi tapi kalau cuma sekedar bisnis masih ringan urusannya di dunia tapi kalau ini masalah tolibul ilmi ini yang ternyata salah niat bahayanya adalah dunia dan akhirat di dunia tidak akan menjadi masalahat untuk umat tidak akan menjadi masalahat akan menjadi musibat dan nanti belum lagi di akhirat na'udhu billah akan menuai murka dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak akan ada kebaikan sama sekali na'udhu billah jadi berat masalah ini sangat berat makanya benar-benar harus hati-hati jadi ibaratnya guru yang tidak membimbing muridnya dengan akhlak tidak membimbing muridnya untuk menjaga hatinya menjaga batinnya dari penyakit-penyakit hati ini seperti apa seperti penjual pedang seperti orang yang menjual pedang yang menjual pedangnya kepada pembegal dia tahu nih ini ada orang dia jualan pisau dia jualan pedang dan ternyata ada orang datang ke tempatnya mukanya nih mah gaik mukanya muka-muka pembegal niatnya beli pisaunya beli pedangnya udah kayaknya untuk bunuh orang akhirnya ternyata sudah punya perang sangka begitu melihat dari penampilan gelagat dan sebagainya tanda-tandanya begitu eh malah dijual sama dia pedangnya dikasihin dan ternyata akhirnya benar pedangnya digunakan untuk membunuh orang maka si penjual pedang tadi walaupun dia tidak ikut membunuh tapi dia telah dianggap sebagai orang yang membantu pembunuh tadi untuk membunuh na'udhubillah maka dia akan kebahagiaan nah kebahagiaan dosanya juga na'udhubillah maka jangan pernah kita membantu kejelekan sedikit pun makanya termasuk misalnya dalam masalah kepemimpinan jika kita tahu ada orang pengen jadi pemimpin apa saja pemimpin apakah dari buah presiden ini dan kita tahu ada sesuatu yang kurang baik misalnya misalnya ini walaupun ini adalah teman dekat kita nih kita tahu ini adalah teman dekat kita kok dia pengen menjadi pemimpin dan kita tahu sebenarnya dia ini belum layak menjadi pemimpin ada hal-hal yang kita tahu yang memang ya tidak layak intinya kalau jadi pemimpin gak pantas tapi ternyata karena kita merasa dia adalah teman kita maka kita mendukung dia mendukung dia udah gak apa-apa bagus insyaallah kamu bisa misalnya dan ternyata subhanallah aja begitu temannya jadi pemimpin benar dugaan dia aja teman yang menjadi pemimpin itu khianat kepada negara khianat kepada jabatannya maka lihat ini yang bagian begini saja akan dapat kebagian kebagian dosanya kebagian dosanya sekecil sekecil apapun sekecil apapun seperti kisahnya dua binatang di zaman Nabi Ibrahim yang pernah kami ceritakan waktu Nabi Ibrahim dibakar waktu Nabi Ibrahim dibakar ada dua makhluk Allah dua binatang yang satu melihat Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang begitu gede seekor burung itu seekor burung pipit dia katanya ngambil air dengan paruhnya untuk di dijatuhkan di apinya Nabi Ibrahim dengan tujuan untuk ngurangin apinya gak ada gunanya padahal dia ngambil lagi air dituangin lagi ke atas apinya gak ada gunanya gak ada gunanya ya karena ya dengan paruhnya yang kecil gimana dia mematikan mematikan api yang gedenya seperti itu satu sisi ada binatang lain seekor cicak dikatakan melihat Nabi Ibrahim dibakar begitu ikut meniup ikut meniup apinya supaya tambah gede padahal tiupannya gak ngaruh sama sekali gak ditiup juga udah gede tapi lihat ternyata dua perkara ini yang kayaknya secara akal tidak ada nampak pengaruhnya sama sekali bagi api tersebut tapi ternyata dalam hitungan Allah semuanya ada hitungannya yang menolong sekecil apapun walaupun tanpa pertolongannya pun tidak akan artinya tidak akan membawa pengaruh sedikitpun untuk kejahatan maka dia tetap dapat bagian sama dia melakukan kebaikan walaupun kayaknya gak kepengaruh misalnya mungkin dia gak bisa turjun untuk membela kebaikan tapi ternyata membantu dengan doa atau mungkin dengan sekecil apapun usahanya untuk menunjuk untuk membela kebenaran itu pun ada hitungannya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala artinya jangan sampai kita ini menjadi orang yang membantu dalam kejelekan sekecil apapun karena disini dijelaskan di dalam hadis barang siapa membantu dalam kemaksiatan walaupun dia baru ngomong separuh begitu belum perintah misalnya gini aja contohnya ada orang misalnya nangkep orang ada orang misalnya nangkep orang lain gitu ya si A nangkep si B dibawa ngadep ke si C kata si C bos ini diapa ini kata si A nih diapa ini si B nih udah ditangkep dia baru ngomong si C itu baru ngomong bu bu maksudnya bukan disuruh bunuh buang tapi si A ternyata mentah suruh oh bunuh langsung dibunuh sama dia ternyata maksudnya bukan dibunuh dia mungkin nyuruhnya apa tapi termasuk ngasih isyarat ngasih isyarat padahal cuma separuh kalimat cuma buto belum sampai no tapi ternyata gara-gara itu si A kok membunuh si B maka lihat hukuman dosanya si C ini sama dengan dosanya si A dapet dosa jadi makanya memberikan membantu orang dalam kemaksiatan sekecil apapun sekecil apapun ya sekecil apapun makanya hati-hati kalau kita misalnya nanya misal suatu hari ada orang nanya kita gak kenal ada orang tiba-tiba nanya rumah yang gede itu apa ada orangnya gak ya misalnya oh kalau kita ngasih info kepada orang yang seharusnya tidak perlu kita kasih info oh lagi kosong tuh rumah misalnya orangnya lagi pada liburan semua jadi rumahnya kosong kita menginfokan kepada orang yang kita gak jelas ini siapa tujuan dia nanya rumah itu untuk apa kok kita ngasih infonya komplit rumah tuh lagi kosong gak ada sapa-sapa semuanya lagi pergi liburan akhirnya gara-gara informasi dari kita ya kita gak ada niat apapun hanya kita ngasih tahu tapi ngasih taunya tidak melihat situasi akhirnya apa yang bertanya itu menjadi oh rumah kosong kesempatan nih gak ada yang jagain sangat enak untuk dimalingin kan begitu akhirnya menjadi orang yang bertanya mencoba mencuri di rumah tersebut ngambil barang tersebut mumpung tidak ada orang informasinya dari siapa dari orang yang tadi ngomong itu yang gak punya niat apapun tapi lihat dosanya kebagian juga kenapa karena seharusnya makanya ini kita artinya apa disini kita disuruh untuk menjaga lisan kita ya makanya sama urusan sekecil apapun hanya karena mungkin omongan kita menjadikan dua orang bermusuhan lihat itu pun kita akan terlibat ikut masuk mendapatkan dosanya hanya karena kita orang jadi berperasangka buruk maka kita kena kebahagiaan maka berat maka jangan pernah kita membantu sekecil apapun orang untuk untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT maka nanti kita akan menanam saham untuk dosa tersebut baik baik jadi walaubishadri kalimatin karena syarikan lahu fiha maka lihat akan dianggap sebagai orang yang bergabung di dalam kemaksiatan tersebut gak ikut maksiat tapi ternyata kebagian dosanya na'udzubillah maka lihat kata Imam Ghazali rahimullah ta'ala wa inkhanat akan tetapi wa inkhanat niyatuka wa kastuka wa bainaka wa bainallah ta'ala akan tetapi jika ternyata niyatmu tujuanmu adalah antara dirimu dengan Allah SWT mintolabul ilmi dalam tujuan kamu mencari ilmu itu ya kamu punya tujuan antara kamu dengan Allah dengan niat dengan ilmu yang kamu cari itu apa al-hidayah agar Allah memberikan kepadamu hidayah dunamu jerwat al-riwayah bukan hanya sekedar menghafal ilmu tapi benar-benar pengen dapat hidayah dengan ilmu yang dicari karena ngerasa aku ini masih banyak dosa pengen hadir majlis biar dapat ampunan dari Allah aku ini masih punya banyak kekurangan maka pengen hadir majlis agar aku mendapatkan akan aku punya ada perubahan lebih baik lagi aku ini terus melihat aibnya lalu datang ke majlis ilmu dengan tujuan untuk mencari kemuliaan untuk agar bisa dibimbing menjadi wanita yang soleha maka maka kata musannef maka bergembiralah kalau niatmu adalah untuk kebaikan maka bergembiralah jadi kalau ternyata niat kita ini adalah untuk mencari ilmu adalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar absen biar nanti gak dibilang gak hadir gak enak gak enak sama gurunya gak enak sama temen-temennya atau bukan hanya sekedar menghafal tapi gak berusaha untuk mengamalkan maka berbahagialah bersyukurlah bergembiralah karena sesungguhnya para malaikat akan mengembangkan mengembangkan sayapnya akan membentangkan sayapnya ketika kamu berjalan untuk mencari ilmu artinya malaikat ridho kalau malaikat ridho malaikat gak akan ridho kecuali karena Allah ridho kepada hamba tersebut karena malaikat adalah hamba Allah yang patuh hanya mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi membentangkan sayapnya membentangkan sayapnya maknanya adalah bentuk ridho nya malaikat kepada orang yang mencari ilmu setiap dia berjalan maka setiap langkah akan dinilai dengan suatu kemuliaan akan dinilai dengan ibadah wahitan al-bahri dan lihat binatang-binatang yang ada di lautan makhluk-makhluk yang ada di lautan maka akan memintakan ampun untukmu ketika kamu berusaha untuk mencari ilmu jadi lihat begitu oleh ilmu itu sebenarnya kalau niatnya benar ada banyak keutamaan ada banyak pahala ada banyak kebaikan akan tapi memang kita harus terus berusaha untuk menjaga hati kita menjaga niat kita jangan sampai kita salah di dalam niat yang menjadikan amalan yang begitu besar pahalanya menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tadi lihat kebaikannya karena lihat betapa banyak kebaikan udahlah menuntut ilmu sendiri adalah pahala yang berjalan menuju satu ilmu yang menuju satu jalan dengan tujuan mencari ilmu akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga setelah itu apa akan malaikat membentangkan sayapnya bentuk ridha kepada hamba tersebut binatang makhluk laut coba gak terhitung makhluk laut itu makhluk laut itu lebih banyak daripada bintang ke bintang kalau bintang mah gak pernah diambil segitu-gitu kalau binatang laut diambil gak habis-habisnya artinya menunjukkan begitu banyaknya maka mereka akan memintakan ampun untuk semua orang yang mencari ilmu luar biasa walakin akan tetapi lagi-lagi lihat lagi-lagi diberi ngasihat oleh Alimam Ghazali jangan tertipu dengan itu semua walakin yang beri yang berilah ke antalam hendaknya kamu mengetahui sebelum segala sesuatu sebelum segala sesuatu sebelum segala sesuatu maksudnya kamu tahu dulu bahwasanya bahwasanya yang namanya hidayah yang tadi dijadikan niat bagi seorang tolibul ilmi untuk mencari ilmu adalah al-hidayah yang hidayah itu merupakan samrotul ilmi buah daripada ilmu jadi buah daripada ilmu itu adalah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka apa laha bidayah yang namanya al-hidayah itu laha bidayah punya permulaan punya mukaddimah punya pendahuluan jadi gak serta-merta ada ada step by step itu ada ya ada ada urutannya jadi yang namanya hidayah itu yang merupakan buah daripada ilmu ini adalah punya bidayah punya permulaan punya mukaddimah wanihayah dan punya pungkasan ada pungkasannya wa zahir dan juga ada amalan-amalan zahir yang harus dilakukan wa batin dan juga harus ada amalan batin yang harus dijaga jadi gak bisa orang itu pengen dapat hidayah tapi gak mau komplit saya gak pakai mukaddimah mukaddimahan gak bisa ada mukaddimahnya setelah itu ada amalan zahir dan ada amalan batinnya jadi orang kalau pengen mendapatkan hidayah dari Allah gak boleh pilih-pilih gak lah amalan zahirnya gak perlu yang penting batinnya loh ini orang keblinger orang keblinger kalau hanya merasa butuh batin yang dekat dengan Allah kalau zahirnya gak bisa gak bisa karena ini semua saling keterkaitan makanya kalau ada orang gak mau pakai hijab dengan alasan yang penting yang cantik adalah inner beauty kecantikan dari dalam zahirnya mah gak penting itu adalah pendusta karena gak akan bisa menjadi cantik kecuali setelah dia menutup zahirnya lalu dibantu lebih dipermanis lagi dengan kecantikan batinnya jadi batin gak akan bisa cantik kecuali zahirnya cantik dulu batin gak akan bisa cantik kecuali zahirnya cantik dulu jadi semuanya itu saling keterkaitan walau usul maka disini kata-kata Musadim berarti dia akan sampai ilaniha yatiha kepada pungkasannya hidayah ila bagdaih kami bidayah tihak kecuali setelah kita mengukuhkan bidayahnya memukuhkan menguatkan ibarat menguatkan fondasinya jadi ibarat kalau bangun rumah gak bisa kita bangun rumah untuk bisa menjadi rumah yang ditempati kecuali fondasinya kuat dulu jadi ibarat begitu jadi kalau ibarat bangunan bidayahnya itu adalah fondasi nihayahnya itu adalah atapnya bohir itu yang nampak dari luarnya dinding-dinding yang diampak dari luar batinnya adalah apa yang ada di dalamnya jadi ibarat itu sudah menjadi satu kesatuan yang gak bisa dibisah baru nanti bisa disebut namanya rumah kalau sudah jadi rumah maka begitu pun kita adalah mencari ilmu ada bidayahnya yaitu fondasinya yaitu dengan cara apa dengan niat yang baik niat yang benar karena Allah seperti tadi yang diajarkan oleh musanim buat tujuan kita untuk mencari ilmu ini apa tujuan kita karena Allah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad mengamalkan perintah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar dengan ilmu kita kita menjadi orang yang manfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW tujuan mencari ilmu kenapa karena ingin nyenengin Nabi Muhammad SAW karena Nabi kita paling seneng dengan talibul ilmi lihat nihayahnya apa nihayahnya nanti dengan apa dengan niat yang baik tadi maka kita akan belajar dengan benar sampai kita menjadi orang alim akan tetapi pun lihat orang alim gak semuanya mendapatkan hidayah juga ada gara-gara orang alim keblinger makanya kalau fondasinya kuat maka di saat dia mendapatkan ilmu lihat semua ilmunya akan ditujukan kepada Allah semua ilmunya ditujukan adalah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW lihat jadi ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat setelah itu apa buah dari ilmu yang didapatkannya akan menjadikan gohirnya lihat ibadah gohirnya akan terjaga dia akan menjadi orang yang paling menutup aurat dia akan menjadi orang yang paling menjaga sholatnya dia akan menjadi orang akan menjaga semua urusan-urusan yang gohir yang nampak dan ini juga lihat dan ini gak cukup ternyata gohirnya pun akan dibarengi dengan batin yang bersih karena Allah selalu menjaga hatinya agar tidak akan dikotori dengan niat-niat yang salah akan dijauhkan hatinya dari kibir akan dijauhkan hatinya dari ria akan dijauhkan hatinya dari ujub lihat ini semua satu kesatuan yang gak bisa dibisahkan jadi PR kita tugas kita jadi tolub ilmu itu berahat gak cukup sekedar duduk ngaji beres enggak ada hitungannya dihadapan Allah karena kita sudah memasuki pintu kemuliaan ayo masuknya yang tuntas ibarat kalau sudah pengen bangun rumah selesaikan supaya gak membazir jangan sampai rumah cuma bikin fondasi baru masang tiang udah kabur jangan selesaikan setelah kita masang fondasinya masang tiangnya masang atapnya tanam dindingnya setelah itu isi sekali ya baru nanti jadi rumah kita tempatin kan begitu baru nanti beres tapi kalau masih rumah setengah jadi ditinggal rusak itu rumah tuh rusak ruginya banyak waktu kebuang tengah kebuang biaya kebuang eh gak jadi apa-apa gak jadi apa-apa jadi bangunan yang nanti terbuang tidak ada manfaatnya rugi maka selesaikan tuntaskan nih agar kita sampai kepada kepada hidayah tadi untuk mendapatkan akhir nihaya akhir nihaya nihaya yang bagus paling bagusnya nihaya itu penutupan nanti bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah ya wala usur wala usur dan tidak akan sampai ala batiniha ke batinnya ke batinnya ke batinnya hidayah tadi kecuali setelah kamu tuh netap ke zohirnya maksudnya setelah kamu tuh kokoh dalam menjalankan zohirnya maka nanti batinmu tuh akan akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah nasihat yang kita dapatkan dari al-imam ghozali rahim wa ta'ala hari ini adalah agar kita senantiasa menata niat kita bukan hanya menata niat kita ayo menata niat anak-anak kita yang kita bimbing untuk mencari ilmu menata niat sahabat-sahabat kita yang kita ajak untuk menghadiri masjid-masjid mulia seperti ini karena kita tidak ingin menjadi orang yang membantu orang lain untuk berkhianat kepada Allah kita gak ingin menjadi orang yang menjadi sebab orang lain hanya durhaka kepada Allah kita ingin menjadi sahabat menjadi orang yang bisa membimbing kita dan juga orang lain untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ayo kita berbaharui niat kita niat karena Allah niat menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga ini akan menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah bimbing kita semua setiap langkah kita dohir batin kita senantiasa berada dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga pungkasannya nanti akan menghantarkan kita untuk bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan puncaknya nanti semoga kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad masalallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bisawab selamat menikmati